Pemirsa menjelang hari raya keagamaan, pencairan tunjangan hari raya atau THR merupakan yang paling dinanti-nanti para pekerja. Jika tahun 2020 pengusaha diberi kelonggaran pemberian THR, di tahun 2021 pemerintah mewajibkan perusahaan membayar THR secara penuh dan tepat waktu. Paling lambat 7 hari jelang Idul Fitri. Kementerian Tenaga Kerja mengeluarkan aturan pemberian tunjangan hari raya, THR keagamaan. Menteri Ketenaga Kerjaan Ida Fauziah mengatakan tahun 2020 pengusaha diberikan kelonggaran pemberian THR dengan alasan kelangsungan usaha terdampak pandemi COVID-19. Di tahun 2021 keadaan ekonomi mulai membaik sehingga THR wajib dibayar penuh dan tepat waktu. THR keagamaan adalah merupakan pendapatan non-upah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja atau buruh paling lama 7 hari sebelum hari raya keagamaan tersebut. THR keagamaan diberikan kepada pekerja atau buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu alias pekerja kontra. Untuk pekerja atau buruh yang memiliki masa kerja 12 bulan secara terus-menerus atau lebih, maka THR diberikan sebesar 1 bulan upah. THR juga wajib diberikan kepada pekerja atau buruh yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan atau lebih. THR pekerja harian dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima selama 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan. Bagi pekerja atau buruh yang mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus-menerus tetapi kurang dari 12 bulan, maka THR diberikan secara proporsional. Penghitungan THR 2021 bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari 12 bulan, yaitu masa kerja dibagi 12 kali 1 bulan upah. Jika ada pengusaha yang tidak mampu membayar THR karena dampak pandemi COVID-19, masih diberi kesempatan dengan beberapa syarat. Salah satunya yaitu berdialog dengan para pekerja atau buruh untuk mencapai kesepakatan. Hasil kesepakatan antara pengusaha dan pekerja dilaporkan kepada Dinas Ketenaga Kerjaan Setempat. Hasil kesepakatan ini tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar THR keagamaan tahun 2021.